Gotel dan Paskal mengunjungi bibi mereka. Ada di mana makamnya? Oh, bibiku. Aku merindukanmu. Bisa kami pinjam otakmu? Hei, kamu sedang apa? Buatlah bunglon. Pakai mesin manikur. Warnai abu-abu. Sedikit crayon. Kapiler merah. Mata dengan pegas. Tambahkan warna. Paskal berubah menjadi zombie. Di mana, Paskal? Sayangku. Paskal di antara makam. Dia lihat sesuatu. Hmm, camilan lezat. Ayo berburu, tangkap Paskal. Ups, dia menjilat matanya. Dari mana dia? Siapa yang membangunkanku? Ada zombie lain. Oh, otakku. Paskal menjadi zombie. Sayang, kamu kehilangan kepikmu. Bye. Ini dia. Ada apa denganmu, dasar iseng? Pulanglah. Boneka rusak. Coba lihat. obeng dengan nozzle akan berguna. Putar skrupnya. Tutup celahnya. Perona mata ungu. Kerjakan bajunya. korset yang anggun. Ayo dicoba. Wow, bagaimana rambutnya? Ramuan ajaib. Beberapa tetes. Mengingatkan pada seseorang. Meja sudah diatur. Oh, ibu gotel. Lihat, Paskal menjadi zombie. Oh, my God. Kasihan, Paskal. Bagaimana bisa terjadi? Halo. Maximus mencium sesuatu yang enak. Hei, jangan makan itu. Hai. Stop. Rapunzel juga jadi zombie. Lihatlah kecermin ini. Nenek memetik jamur di hutan. Ups. Paskal, kamu nggak apa-apa. Oh, jamurku. Aduh, rasakan ini. Maafkan aku. Makanlah. Kalian semua ungu. Terima kasih. Ayo, kita mulai lagi. Pilih pinjatamu. Tidak, yang ini. Ayo lakukan. Besarkan ukurannya. Dua detail. Kertas tisu. Ambil yang warna hijau. Rekatkan ke pinjata. Lembut. Ambil hadiahnya. Siap? Ini. Pinjata yang bagus. Kemana aku bisa pergi seperti ini? Akan kucarikan tempat. Wow, ada pesta zombie di dalam. Lezat. Wow, bagus. Rapunzel, di sini menyenangkan. Rambut yang keren. Cantik sekali. Tinggallah dengan kami. Dengan senang hati. Menyenangkan di sini. Perayaan pinjata. Pecahkan, Rapunzel. Oke. Ada pesta. Berikan padaku. Aha. Itu dia. Dan hadiah untukku. Lipat kertas kerajinan. Harmonika. Cetak halaman kuno. Satu tumpukan. Kotak karton. Rekatkan. Buat usang dengan krayon. Cincin di tengah. Berlian ungu. Buku ajaib Gotel. Di podium. Waktunya sihir. Gotel mengkhawatirkan Rapunzel. Di mana dia? Bagaimana menemukan Rapunzel? Biar kupikirkan. Bagaimana aku bisa lupa tentang buku mantra ini? Wow. Mantra. Harusnya ada peta. Maximus menemukan di lantai. Kuda pintar. Apa isinya? Aku melihat Rapunzel. Let's go. Apakah di sini? Yes. Otak. Flip? Maximus, halo. Kamu sama sepertiku sekarang. Wow. Bravo. Kamu sangat pemalu dan bimbang, Flynn. Ayo pergi. Cincin styrofoam. Tumpuk beberapa cincin. Gambar lengkungan. Potonglah. Motif batu. Siapkan kayu bakar. Nyalakan api. Bagian penting untuk wali. Pegangan kawat. Taruh kuali di atas api dan tutuplah. Ayo buat ramuan. Fiona di salon kecantikannya. Lintah akan memperbaiki kulit. Tunggu. Rapunzel, apa itu kamu? Kamu berubah. Ayo ikuti prosedur. Ya, kenapa tidak? Selamat datang. Duduklah. Ramuanku akan membantu. Ramuan ini bisa. Mutiara. Bahan yang terakhir. Bunga kering. Ramuan sudah jadi. Kubuatkan masker rambut. Yes. Wow. Rambutku kembali. Maximus suka aroma bunga. Terima kasih. Terima kasih. Buat bola lebih kecil. Lilin plastisin. Tambah lengkungan. Wow, otak. Ambil tangan ini. Buah beri. Lingkaran kayu. Tuangi lem. Beri nuansa yang tepat. Cat kuku. Cat kuku. Penghargaan luar biasa untuk siapa ini? Membosankan sekali ya. Kita harus bersenang-senang. Ayo adakan kontes kecantikan. Ide yang bagus. Hey, zombie. Model pertama. Aku punya baju yang bagus. Peserta kedua. Naiklah ke atas panggung. Halo, manis. Bunga ini untuk nenek. Oh, ya. Kontes kecantikan. Oh, sulit sekali. Oh, terima kasih. Ayo kita kabur. Kemana? Berhenti. Pilihlah plastisin. Oh, lihat bola-bola ini. Tempelkan ke mata. Ubah warnanya. Tambahkan popok. Bocah pria punya adik perempuan. Dia menjadi zombie juga. Anak-anak hebat. Hei, siapa itu? Aku merasa nggak enak. Perutku sakit. Temannya punya ide. Berbaringlah di peti mati ajaib ini. Cacing merayap masuk ke peti. Rapunzel, aku akan kembali. Rapunzel punya anak. Maximus bawa peti mati bayi. Mereka mengemaskan. Blok styrofoam. Tambahkan kotak. Buat cekungan. Sedikit teh. Celupkan tongkatnya. Berubah warna. Gunakan crayon. Isi dengan biji popi. Anjing membawa tulang. Ambil cacing ini. Terangka. Kotak pasir untuk anak zombie. Apa yang kamu inginkan? Tolong jaga mereka ya. Oke. Anak-anak bermain. Berisik sekali. Marilah kalian. Berhenti sekarang. Duduklah di ember. Aku kembali. Mana bayi-bayiku? Di dalam ember. Oh, mereka enggak ada. Ayo cari mereka. Kalian temukan hiburan di mana-mana. Ayo kita pulang. Nenek menyukai kotak pasir. Oh, ada tengkorak tulang. Aku perlu semua. Kawat warna-warni. Tutup ini berguna. Isi dengan lem. Sepotong kertas timah. Bungkus rangkanya. Pecahkan bola. Wow, bunga bermata besar. Nenek penyihir. Aku mau Rapunzel yang lama kembali. Oke. Ini dia. Apa ini? Ini untuk Rapunzelmu. Tidak. Pengecut. Ini sekuntum bunga. Biarkan dia memakannya. Oke. Bye. Cintaku, Rapunzel. Makan bunga ini. Jangan mendekat. Bunga ini akan menolongmu. Jangan sentuh aku. Oke. Aku akan jadi seperti semula. Tidak ada yang terjadi. Kalau begitu, aku akan jadi zombie. Kekuatan cinta membawa mereka ke wujud manusia. Pemakaman peliharaan. Tempat menyeramkan. Oh, Kitty terbaring di sini. Apa kau hidup? Boneka peliharaan LOL. Potong kelebihannya. Rambut yang menarik. Kami butuh penata rambut. Oh, telinga kucing itu rusak. Jahitan. Oh, sekrup. Itu kucing Frankenstein. Wajah lelah. Buat jadi kotor. Hubungkan elektrodanya. Alirkan listrik. Dia hidup lagi. Anak kucing menjelajahi dunia lagi. Oh, benar-benar iseng. Kuburan apa ini? Siapa yang di sini? Anak kucing mulai menggali. Oh, kabut ajaib. Kita membangunkan seseorang. Banyak barang yang rusak. Ayo dipilih bagaimana kepala ini. Cat warna mint. Gambar jahitan. Penampilan zombie klasik. Rambut panjang siap. Lilin ini akan berguna. Ubah bentuknya. Lihat ini. Otakmu, Nona. Ups, aku menjatuhkannya. Di kotak ini ada kain yang bagus. Sempurna. Ayo gunakan. Gadis ini benar-benar kaya. Menjadi ratu zombie tidak begitu buruk. Ah, kau bisa melihat tangan. Oh, apa yang terjadi di sini? Aku tertidur nyenyak. Kenapa kau membangunkan aku? Aku tampak berbeda di foto ini. Anak kucing kabur. Lily dikelilingi oleh laba-laba. Tengkorak penuh uang keluar dari tanah. Hah? Apa yang terjadi? Kau adalah ratu kami di dunia bawah. Kau sangat kaya. Aku tidak keberatan jadi zombie sekarang. Hore, hujan uang. Selamat datang di dunia kehidupan. Potong styrofoam. Gambar monumen. Hati-hati menggunakan pisau kater. Pondasi. Berdiri di sini. Kau akan pakai baju malaikat dari tisu. Ini sayapnya. Dua tampak lebih kaya. Cat warna emas. Beri bayangan ringan. Batu nisan ini untuk orang yang benar-benar kaya. Hmm, hidup kaya. Pemakaman bukanlah tempat yang cukup rapi. Kami butuh patung yang baru. Halo, paket? Akan aku tunggu. Terima kasih. Nyonya, ini paketmu. Sebuah pohon. Tapi aku pesannya batu nisan. Dengar. Kalau kau pesan batu nisan yang mewah, ada bonus dari perusahaan kami. Lily mendapatkan shell bulu. Oh, topi yang baru. Begitu banyak barang. Baiklah, tidak begitu buruk. Ini batu nisannya. Sempurna. Lebih bagus dari yang kubayangkan. Akhirnya dia puas. Hei, kawan. Berpelukan. Ups, aku lupa maskerku. Aku jadi zombie sekarang. Oh iya, ubah penampilannya. Ambil gaunnya. Rambutnya juga. Cat kulitnya. Tambahkan bayangan dengan crayon kering. Tambah jahitan. Sangat natural. Ubah matanya. Ups, salah satu matanya copot. Oh, wow. Ayo buat rambut Andy. Sebuah layar. Hmm, bukan kain bagus. Buat atasan. Lalu rob. Oh, tambalan dan kotoran. Potong kain kasah. Masukkan ke dalam tong. Dua potong crayon. Jubah kotor sempurna. Takdir berbeda menunggu gadis kita. Ayo cari tahu. Let's go. Hah, selamat pagi. Malam. Ups, mataku. Hai, there. Hey. Yee-haw! Oh, no. Oh, jubah yang bagus. Laba-laba menghiasi rambutnya. Suara apa itu? Babi iblis sedang makan bunga. Hei, pergilah. Itu milikku. Terima kasih, Kitty. Kau mau menemani aku? Sekarang Andy tidak sendirian. Itu gelang? Oh, bukan. Kawat. Kita perlu sepotong. Buatlah tulang. Satu set. Cat warna hitam. Tambahkan jaring laba-laba. Buat kursi dari tulang. Buat tampak kotor. Perabotan ini tampak aneh. Andy tinggal di kuburan. Tidak ada banyak perabotan. Oh, kucing pintar. Ambil. Lagi. Oh, ide bagus. Aku akan buat kursi. Wow. Dudukan yang empuk. Oh, kau sangat membantuku. Menjadi kreatif sangat membantu saat tidak punya uang. Remas menjadi bola. Ambil lilin polimer. Lalu bungkuskan. Belah di bagian tengah. Gulung sosis tipis-tipis. Buat lekukan. Sangat natural. Otak ungu. Otak warna pink. Tambahkan hiasan. Koleksi otak karya desainer. Bahkan lalifuton. Pesanan yang menarik. Lily menikmati kekayaannya. Topi ini tidak lagi membuat aku senang. Ada jaring laba-laba di otakku. Ini jelek. Nona, aku akan membantumu. Bagaimana dengan ini? Oh, bagus sekali. Tapi terlalu berat. Ini bagus sekali. Wow. Aduh, otakku mendidih. Mereka terlalu pintar. Bagaimana dengan lalifuton? Oh, ini karya desainer. Sesuai ukuranku. Sempurna. Semua merasa lega. Kerang yang bagus. Manik-manik mutiara utuh. Oh, jadi lebih kecil. Potongan kecil-kecil. Bagaimana dengan sihir? Kita punya cacing. Kelihatannya enak. Untuk zombie tentunya. Ayo siapkan. Tambahkan slime. Aduk masakan kita. Cacing dalam saus. Nyam-nyam. Taruh dalam toples. Tutup rapat. Tambahkan pita. Buat tampak usang. Toples ini sudah lama ada di gudang bawah tanah. Ayo kita ke rumah, Andy. Bagus. Sekeranjang apa? Bau busuk. Aku suka. Dengan ulat. Persis seperti yang kuperlukan. Apalagi yang harus kumasak? Makanan kalengan. Resep nenek. Andy penuh dengan kejutan. Zombie punya selera makanan istimewa. Kardus tebal akan berguna. Gambar peti mati. Buat potongan dari kertas busa. Kawat yang bagus. Hiasi dengan pita. Apa paletmu rusak? Ayo buat boneka. Isi cetakan dengan perona. Puff bedak yang lembut. Chanel untuk zombie yang kaya. Siapa mau perona pipi? Lily sedang bersiap untuk kencan buta. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku harus sempurna. Oh, perlu perona pipi. Siapa sih cantik ini? Topi? Sampai jumpa. Oh, di mana dia? Bagaimana kalau tidak datang? Brian? Oh, iya. Itu aku. Hai. Pasangan itu mulai ngobrol. Cuaca yang bagus, kan? Tapi aku tidak suka angin. Angin meniup lepas topiku. Oh, otak. Brian pun kabur. Apa yang terjadi? Ah, pria yang aneh. Bongkar botol ini. Potong lehernya. Tutup lubangnya. Stik kayu akan berguna. Tambah ke bak mandi. Oleskan lem panas. Oh, seram. Lihat warnanya. Apa itu asam? Ambillah lumut. Tambahkan simbol racun. Tambahkan keran. Isi bak dengan slime. Zombie punya cara sendiri untuk bersantai. Kencanku pasti lancar. Harus merawat diriku. Gadis cantik kita sedang sibuk. Oh, aku tahu. Aku akan mandi asam. Aku seperti baru. Sedikit lagi. Hmm, toksisitas sempurna. Menggelitik. Aku merasa segar. Hmm, drag. Kaukah itu? Aku tidak bisa melihat. Biar aku bersihkan. Ini dia. Kau cantik sekali. Sepertinya kencan mereka berjalan baik. Begitu banyak detail. Styrofoam. Buatlah cincin. Potong kawatnya. Teguklah. Tambahkan emas. Kandang emas siapa ini? Sudah sangat lama tidak ada yang menempatinya. Oh, Kitty. Halo. Para peliharaan suka kandang emas. Dulu burung yang tinggal di situ. Sayang, pasti ada yang mencarimu. Ku bawa ke pemilikmu. Hai, apa ini kucingmu? Dia datang padaku. How sweet. Dia iseng sekali. Terima kasih. Kau benar-benar cantik. Ya, kau juga cantik. Berkat si kucing, mereka pun jadi berteman. Uh, kuburan yang menyeramkan. Anjing muncul dari dalam tanah. Ambil kuas. Bersihkan malu kecil itu. Satu tulang yang tersisa dari kerangkanya. Lem instan hingga ke ujung. Zombie peliharaan. Anjing yang baik. Barbie mencari anjingnya Tuffy. Di mana lagi harusku pasang? Oh, Tuffy, kesayanganku. Kamu di mana? Tuffy? Kamu melihat anjing kecilku? Sepertinya begitu ada anjing serupa lari ke sana. Oh, terima kasih. Aku ke sana. Terima kasih. Bye-bye. Barbie tiba di pemakaman. Tuffy? Tuffy, kemarilah. Oh, apa itu? Apa itu hantu? Oh, kamu ketemu. Oh, anjing baikku. Oh, kamu kotor. Ayo kita pulang. Setengah tubuh Tuffy berlari. Ada apa dengan anjing itu? Aku khawatir sekali, sayangku. Tuffy menjilatinya. Aku juga merindukanmu. Ayo kita pergi. Apa yang akan terjadi? Anjing itu sudah jadi zombie. Barbie di peti mati. Ubah penampilannya. Bersihkan wajahnya. Oh tidak, mana matamu? Cat tubuhnya. Mata kecil baru. Gulung lempung menjadi bola. Gambar pembuluh darah. Gelapkan. Bibir pink. Terlihat tulang menonjol di kakinya. Barbie menjadi zombie. Dan dia terlihat keren. Gadis itu bermain dengan anjingnya. Ayo main di sini. Ambil bolanya. Barbie melempar mainan. Tuffy, kembalilah. Bola terlepas dari tangan Barbie. Ups, bawa ke sini. Tuffy tidak mau mengembalikan mainan. Halo? Siapa yang kehilangan tangan? Itu milikku. Oh, terima kasih. Apa tanganmu jatuh? Itu biasa. Oh, matamu agak miring. Barbie memperbaikinya. Ken menganggapnya lucu. Kamu sangat lucu. Kemana arah perkenalan ini? Toples kaca bisa berguna. Masukkan beberapa bahan ke dalam kuali. Campur semuanya. Ini ramuan kental. Masukkan ke toples. Pilih beberapa mata. Model lihat warna. Masukkan mata yang bisa ditukar ke larutan. Manik-manik gelap. Zombie punya perspektif unik dalam mengubah citra. Tuffy ingin bermain. Ini bola favorit. Aku mendengarmu. Aku akan bangun. Oh, mana mataku? Mungkin aku taruh di dapur. Dengan tidak melihat, Barbie menuju kulkas. Tuffy sudah menunggu. Hati-hati. Aduh. Oh, Tuffy. Itu bukan mataku. Itu golamu. Oh, ini kulkasnya. Di dalamnya ada toples berisi mata. Ketemu. Masih tidak bisa melihat. Oh, ini Tomah. Barbie salah mengambil toples. Ini pasti mataku. Tapi aku bisa melihatmu lagi. Mata ini lebih cocok daripada Tomah. Kita bisa jalan-jalan. Ambillah parutan. Perlu lakukan sulat. Kertas. Tumpuklah. Potong utasnya. Sisir bulunya. Tempel sampul dengan bukletnya. Indah sekali. Bentuklah gigi. Tajam. Buku harian monster selesai. Lucu, pink, dan tidak menakutkan. Barbie sedang kuliah. Ayo istirahat menyegarkan diri. Kamu suka? Iya, 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 iya. Dia sedang apa? Ken lewat. Hei, hai Ken. Hei. Dia sedang tidak melihat. Ayo baca buku hariannya. Ambillah. Uh-oh. Mereka berusaha. Tapi buku harian monster tidak membiarkan mereka. Gadis nakal. Ah, dia menggigit. Barbie kembali bersama Ken. Ups, mana buku harianku? Aku di sini. Mengambil milik orang lain itu dilarang. Ambil modeliat. Gulung jadi bola. Remas kertas timah. Modeliat di atas. Buatlah garis. Apa itu suntikan? Keluarkan lipatan otak. Kue otak yang tidak biasa menyenangkan zombie. Barbie dan Ken ada di kafe, tapi belum saling melihat. Mau pesan apa? Tolong kue otaknya. Pelayan mencatat pesanan. Aku sangat lapar. Mana makananku? Pelayan lupa siapa yang memesan kue. Ups, siapa yang pesan kue? Barbie menyadari ada yang tidak beres. Ini dia. Ah, kengerian apa ini? Aku tidak pesan ini. Ups, ini milikku. Barbie memakan kuenya. Hmm, hidangan yang sangat enak. Kamu berlumuran krim. Ken mengurus si Barbie. Mereka bersenang-senang. Kertas busa hitam. Lompat ke genangan. Buat jejak kaki. Pasang atasnya. Manik-manik tersembunyi di peti. Buatlah sayap. Sandal bersayap. Sol berbulu. Sandal kelelawar terbang yang indah. Selamat datang di apartemen Barbie. Ini kotor. Aku harus bersihkan. Aku akan sedot. Hai. Oh, Ken. Senang melihatmu. Sepatu pria itu kotor. Hey. Aku baru bersih-bersih pakai sandal ini. Itu terlihat aneh. Sandalnya terlepas dari tangan Ken. Tangkap cepat. Aku dapat. Ken memakai sandalnya dan terbang ke langit-langit. Akanku bantu. Barbie bertepuk tangan dan Ken kembali turun. Sandal dengan kejutan. Buatlah sarapan. Telur orak ari. Gulung bola. Buat beberapa cacing. Tambahkan slime. Masker cacing. Ini menarik. Para gadis itu berpesta. Aku punya jerawat di dahiku. Itu besar sekali. Pakailah masker ini. Apa akan berhasil? Oh, jangan ragu. Ayo lihat hasilnya. Berikan aku cermin. Oh, tidak. Sekarang seluruh wajahku berjerawat. Tenanglah. Coba masker cacingku. Ya. Barbie menempel masker ke wajah temannya. Iuuh, menjijikan sekali. Bersihkan. Semoga membantu. Wajah temannya jadi bersih. Tidak ada jerawat lagi. Pestanya terselamatkan. Kumparan ini berguna. Lilihkan benangnya. Masukkan jarum. Wadah dengan persediaan. Banyak perban yang lucu. Sekarang ayo kemasi. Kumpulkan dalam kotak. Kotak P3K zombie. Mereka bersantai di kafe. Tavi lewat. Teman Barbie bersin dengan keras. Otaknya jatuh tepat ke pizza. Ayo pasang kembali. Aku selalu saja kehilangan otakku. Aku bisa membantumu. Ini kotak P3K zombieku. Laba-laba membuat jaring laba-laba. Otakku tidak akan jatuh lagi. Bawalah ini. Oh, terima kasih. Aku bisa pakai kotak ini. Sahabat sejati akan selalu membantu. Bahannya sudah siap. Buat tulisan. Taburi dengan glitter. Bagus sekali. Taruh di atas alas. Batu nisan untuk sepasang kotasi. Barbie dan Ken mengunjungi seseorang. Ini perjalanan panjang. Berapa lama lagi, sayang? Kita sudah sampai. Siapa yang menunggu pasangan di kuburan? Ken, temui ibu dan ayahku di sini. Ken memberi bunga ke ibu Barbie. Dan laba-laba untuk ayahku. Aku sangat senang bersamamu. Hai, Barbie. Ken takut pada teman Barbie. Ups, dia sensitif. Pingsannya. Kamu membuatku takut. Barbie tidur di mobilnya. Hah? Apa? Oh, ini hanya mimpi. Oh, aku harus pergi. Tapi tidak ada di sini. Mind. Ha, ho, ho. Satu. 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 Hilary. Satu. glass of playing.